bingung memilih yang mana ada model atau warna yang bikin lu tertarik gitu yang ini bagus kan lebih suka yang ini sih daripada yang sebelumnya iya sih cakep tapi mana ada kunti pake daster berumotif gini yang berwarna aja jarang tapi bagus iya tau modelan kayak begini cuma buat orang hidup doang tuh manusia kok pada gak sadar ya ada barang bagus gini gak pada beli nanti pas udah jadi setan baru kerasa hari-hari pake daster putih terus lu reda bosan gak sih fashionnya gitu-gitu doang ya bosan lah lebih kasihan lagi lu gerah banget kan kebungkus gitu udah kotrat gue emangnya gue bisa apa enakan gue ya kalo gerah bisa di gebas-gebas pake rok tapi rawan banget rawan kenapa takutnya malah kelihatan yang haram-haram sengajalah biar pada demen motif bunga-bunga bagus kotak-kotak juga mau yang mana ya gue lu beneran mau bukannya cuma mau liat-liat doang abis bagus-bagus banget jaman-jaman gue masih hidup gak ada daster sekecil ini lu mati tahun berapa? sembilan belas enam puluh emang ada tahun segitu? ya ampun cong pertanyaan macam apa itu? itu kunti-kunti yang disitu siapa sih merhatiin kita dari tadi? mereka dari hutan katanya mau diusir dari sini udah biarin aja pantes sih norak gitu gayanya tapi mereka maksa mau tinggal disini gak tau malu banget kan? kelakuan pas masih hidup dibawa-bawa ke alam gaib gak banget kan? udah biarin gak ada gunanya ngomongin mereka pada resek semua hantu disini ngomongin kita ya bagaimana lagi? udah ketahuan kelemahan kita? udah kita pulang aja udah gak usah ngurusin geng sih nyesel banget ke kota sumpah enak aja pulang gue udah menempuh segala rintangan buat sampai ke kota ya kali pulang masa anda gak ada persiapan apa-apa ya pas mau ke kota? anda gak tau gitu bakal ada lima kali azan dalam sehari? lu mau nyalahin gue? inisiatif siapa yang pertama kali mau ke kota? udahlah Jess ini masalah kita bersama kita jari jalan keluar bersama tuh Suryani bijak gak kayak lu enak banget tuh kesalahan lu dibijak-bijakin ya Jess nurut aja sama yang paling senior kita ngikut aja biar mereka yang cari solusi mentang-mentang tua di senior-seniori lancang tuh mulut ngetuatuain gue lah keriput gitu mau gue ABGI Jess mau berantem atau cari solusi? berantem lah harusnya kita berdiskusi kan kita emang lagi berdiskusikan? diskusi apaan kayak gini? lu pengen gue ngomong lemah lembut gitu? udahlah lah Jess tenang diam lu sosokan lu kayak lu punya solusi aja terus kita ngapain Jess? pulang lah bentar lagi matahari terbit sanggup lu keluyuran siang hari? semua ini masalah ada di anda bukos kok lu ikut nyalahin gue sih nur? lah kan emang gitu kalian yang gak punya pengalaman apapun emang sulit ya dikasih tau mumpung emosi gue masih full kita berantem aja yuk jangan digerakin kursinya mati kita duh lu kenapa sih ribet? tuh keliatan CCTV apa itu? bener-bener gak habis pikir gue bisa-bisanya kalian tidak punya pengetahuan tentang ini namanya juga kunti kampung ya gak ada yang ngasih tau kan kalau kami gak boleh gerak-gerakin benda itu kursi ya ya sama aja kan selama ini kami sudah berusaha keras untuk menjaga ketertiban di gedung ini sekarang orang-orang yang kerja di gedung ini mulai menyadari ada hantu disini ya di gedung manapun pasti ada hantunya lah harusnya kalian jangan mulai mulai apa sih? lindah-lindahin barang gisar-gisar kursi jangan norak dong gak ada papan pengumuman atau apa gitu untuk melarang kami melakukan hal itu hal yang paling basic gitu aja harus banget ya di edukasi yang bodoh itu lu ya harusnya lu kasih tau apa yang boleh dan gak boleh dilakukan di gedung ini dari awal kami gak mau ya menerima kalian ngapain pula harus ngasih tau aturan berarti salah lu sendiri ya lu yang salah malah nyalahin kita emang siapa lagi yang mesti disalahin? kami tamu wajar dong gak tau tamu tau diri ya kalau disuruh pergi ya pergi bukan lu yang bangun tempat ini ya siapapun boleh tinggal disini gua kata enggak enak aja lu buat aturan sendiri disini gua bos ya bentar lagi juga gua yang bakal jadi bos langkahi dulu mayat gua emang bisa mati lagi pokoknya lu ngerti dah maksud gua pasti ini mereka pergi dari sini sekarang juga gak mau gua ya siapa lu ngusir-ngusir? gua bos lu lupa lu serius dia pikir gua mau ngebabu sama dia tau diri dong kalian minimal malu ya kunti minimalis kayak lu jangan sok ngingetin gua ya lu berani terang-terangan ya lu gak suka maju gak lu? 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 Terima kasih.